selamat menikmati yang pertama adalah benarkah itu terjadi, itu dulu satu kalau seandainya benar, siapakah yang melakukan ustadz atau orang awam kalau orang awam kita banyak maklum kalau ustadz tidak tahu ustadz siapa itu kita harus begitu, tidak boleh langsung kita hukumi begitu, kalau orang awam orang awam itu punya ide macam-macam kalau orang awam dia tidak sadar tidak akan makna, tidak mengerti makna ya ngomong saja apa tadi? sekarang orang awam kalau orang awam itu tidak akan melakukan itu semuanya kalau orang awam itu maknanya apa? biarpun dia adalah seorang profesor ilmu ekonomi kalau tidak mengerti ilmu agama maka dalam ilmu agama adalah awam kita bicara tentang awam ilmu agama kami biarpun belajar ilmu agama, tapi ilmu kedokteran saya awam paham tidak? jadi sesuai dengan bagian masing-masing kita meninjau dari sisi pendidikan agama, ilmu agama hukum-hukum masalah akidah, keimanan, dan seterusnya maka kalau dia orang awam yang melakukan yang demikian itu ya namanya orang awam kerjaan orang awam bukan sebuah hujah orang alim pun kerjaannya bukan hujah balik orang awam mungkin kalau orang awam kita harus banyak maklum ya kayaknya kurang pendidikan saja tinggal dibimbing saja tidak ada masalah orang awam tapi kalau melakukan orang alim nah ini bermasalah apa maksudmu itu semuanya dari itu semuanya jadi seperti itu jangan buru-buru kemudian kita membahas tentang tawaf kepada patung tawaf kepada patung apa saja hukumnya haram tawaf kepada patung apa saja hukumnya haram kalau meyakini patung itu punya kekuatan hukumnya syirik tawaf tawaf itu tawaf kalau muter-muter saja jenang-senang muter di kebun raya ya muter di monas itu olahraga namanya tapi kalau sudah pakai istilah tawaf kemudian pakai ritual doa-doa kayak orang tawaf maka ini yang bermasalah kalau meyakini itu perlu ditawafi keluaran dari iman karena patung adalah patung kok ditawafi baik seperti itu jadi masalah tawafnya dulu tapi kalau hanya orang muter-muter saja di sebuah tempat bahkan kalau ada kuburan di puteri pun ngapain ya muter aja jalannya memang begini kalau ke sana kejauhan ya sudah tapi kalau memang ritual menjadi sebuah aturan yang khusus kayak ibadah yang gak benar itu yang sering disebut istilahnya derajatnya paling ringan ini adalah bid'ah kalau sudah serius yakini menjadi syirik urusan meyakini kan kita harus tanya dan kita pun gak ketemu orangnya maka jangan buru-buru juga mengatakan syirik pertanyaan apakah itu sudah syirik ya ntar dulu kita harus tanya pelakunya waktu melakukan tawaf itu bagaimana apakah niatnya atau mengakungkan dia seperti mengakungkan kaabah oh iya syirik kalau begitu ya iseng orang awam muter-muter orang awam muter-muter perlu digasi bimbingan kalau itu orang awam kemudian masalah salawat kepada apa tadi salawat kepada Pancasila salu ala Pancasila salat itu pada Rasulullah s.a.w. situ dibahas oleh para ulama salawat kepada salain nabi dengan dikhususkan kita juga bersalawat kepada salain nabi misalnya kepada sahabat dan keluarga tapi kan bersama nabi Allahumma s.a.w. wa'ala'ali sayyidina muhammad wa'ala'ali sayyidina muhammad wa'ala'ala'as-s.a.b kita salawat juga kepada sahabat nabi tapi barengan dengan karena nabi ulama' membahas bolehkah kita bersalawat karena mana salawat adalah doa bolehkah kita bersalawat kepada selain nabi dari orang-orang baik orang soleh tanpa dibarengi dengan salawat kepada nabi jumlah ulama' termasuk madhab kita Imam Ash-Shafi'i radhiallahu ta'ala'al Malikiyah itu gak boleh gak boleh salawat hanya kepada Rasulillah dan selain Rasulullah diikutkan termasuk kita bisa bersalawat kepada kita Allahumma s.a.w. wa'ala'ali sayyidina muhammad wa'ala'ali wasabi doa sebab makna solat adalah doa seperti Sayyidina Ali bin Abi Talib pernah mengatakan semoga Allah memberikan rahmat kepadamu dan Nabi pun juga mendengarkan semoga Allah memberikan rahmat kepada keluarga Ibn Abi Awfa Nabi pernah membacakan seperti itu jadi perbedaan diantara para ulama boleh membaca doa salawat yang maknanya doa untuk selain daripada baginda Nabi SAW ini adalah hilaf tapi itu yang didoakan manusia tadi apa Pancasila sama jadi yang itu yang iskal lagi ya mungkin mungkin kita harus sudut dia itu gak ngerti artinya itu apa hanya menarik salallahu ala muhammad diganti karena gak punya lagu lain kan siang makan nasi kalau sore kita pergi kemana itu kan bisa tapi kan gak enak jadi yang selalu ala kok jadi Pancasila maka kami himbo jangan anda membuat sesuatu yang aneh hanya pengen viral terkenal saja maka kami himbo juga kepada tim dakwah jangan anda membuat sesuatu hanya ingin viral terkenal tapi dengan sesuatu yang menjadikan orang tidak nyaman ada kesan dusta di dalamnya membesarkan sesuatu yang biasa-biasa saja ya biasa yang memasyurkan adalah Allah tidak perlu kita masyur dengan sesuatu yang salah dan seperti itu gak tahu motifnya apa tujuannya apa yang semacam itu akan tapi yang jelas itu hendaknya dihindari yang semacam itu makanya kami khusnat mungkin dia tidak mengerti hanya ikut-ikutan saja bukan maksud khusus ingin merusak Islam tidak insya Allah di mana tempatnya di sini berarti dia ternasolawat kok dia hanya dia gak ngerti dirubah saja kita pun juga kadang-kadang juga sering guyonan-guyonan yang melanggar syariat kok cerita malaikat ngawur guyonan cerita ini tapi itu salah namanya orang awam jadi itu adalah pekerjaan yang tidak benar tapi untuk menghukumi pelakunya adalah sebagai sebuah pelaku kejahatan dia tidak bisa karena tidak ngerti niatnya apa mungkin mereka itu hanya orang ikut-ikutan yang jelas tidak dibenarkan kalau syulawat kepada benda-benda seperti itu syulawat itu adalah untuk makhina Nabi s.a.w. keluarga dan sahabat kalaupun ikut pendapat yang mengatakan boleh syulawat itu kepada orang-orang syulawat yang terpilih menurut Imam Ahmad bin Hanbal seperti yang dikatakan oleh Imam Ali s.a.w. itu tapi bukan kepada Garuda apa Pancasila atau negeri kalau negeri itu seperti Nabi didoakan kalau ada banjir ada hujan Allahumma hawaleha la'aleha itu didoain bukan disolawatin membaca syulawat demi kemakmuran negeri oke syulawatnya kepada Rasulullah bukan Allah musalli ala Indonesia tapi ya Allah jadikan warga Indonesia warga yang beriman itu jadi kelihatannya itu adalah karena ditangani orang awam sudah lah jangan terlalu banyak dibahas ya jangan terlalu banyak diangkat-angkat nanti nanti ada kesempatan orang lain lagi besok ada orang bikin aneh-aneh oh gara-gara aneh saya jadi terkenal saya pengen juga nanti berkembang macam-macam ya jadi aneh kemarin juga ada kemarin ada lagi pertanyaan waktu sa'i masalah apa lagi sa'i sa'i cerita apa sa'i Garuda Pancasila ya apa sih Hubulwaton dan sebagainya sekarang muncul itu besok ada lagi karena apa ini dunia youtube ini yang rusak jadi orang pengen terkenal bikin aneh-aneh gak tau besok ada apa kira-kira jangan ditanya lagi deh kalau ada yang aneh malah tambah terkenal nanti baik semoga Allah mengampuni semuanya jadi itu adalah tidak benar dengan seperti itu akan terpikir tidak benarannya pun bisa saja karena terjadi oleh orang awam orang awam dimaafkan kalau terjadi kepada orang alim kalau ini sudah gak benar kalau masalah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dia harus dengan seperti itu menjaga itu dengan kerjaan kita serius menjaga keperdamaian NKRP iya masalah Pancasila sebagai asas negeri ini kita hormati kita hargai ini babnya beda gak usah harus dibawa sa'i sama sama tawaf burung Garuda gak usah ya semoga Allah menjaga kita semuanya iman kita akhlak kita dan akhidah kita Allah alaikum selamat menikmati selamat menikmati terima kasih